Pemimpin Indonesia sering kapitalisasi Papua untuk pengcitraan. Maka saya melihat apapun Pak Ganjar adalah magnet politik Indonesia masa depan. Dengan Twitter yang saya tulis ini, saya mengingatkan Pak Ganjar supaya jangan sampai seperti Presiden terdahulu dalam bidang tiga hal. Jangan merampas kekayaan Papua. Anda lihat sekarang tahu. Jangan membunuh Raya Papua. Operasi militer di mana-mana membunuh Raya Papua. Rasis baru dalam sejarah Republik Indonesia baru tujuh tahun terakhir ini rasismenya meninggi. Saya ingatkan Pak Ganjar adalah masa depan Indonesia. Dan Pak Ganjar kalau mau jadi Presiden tidak ada makansian yang gratis. Ini salah satu tantangan yang saya berikan. Saya sayang sama Pak Ganjar. Jadi saya tidak pernah benci sama Pak Ganjar. Bahwa apa yang saya nulis ini adalah memang saya tekan. Contohnya apa? Nyatanya Pak Ganjar ke Papua dalam rangka PON yang sudah di-upload di Instagram. Tiga kegiatan tentang kehadiran beliau bersama PON dan sebelas kegiatan bersama Rakyat Papua menjalin persahabatan. Orientasinya politik masa depan. Karena itu saya memiliki kewajiban untuk mengontrol kualitas dan mengingatkan jangan terulang. Kata-kata Jawa Tengah, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Jawa Tengah itu provinsi Jawa Tengah, bukan suku. Provinsi kebetulan Pak Ganjar dari Kabupaten A, Pak Jokowi dari Kabupaten B. Mereka dua putar terbaik Indonesia berasal dari provinsi Jawa Tengah. Kenapa tidak langsung disebut namanya saja? Tidak usah menggunakan provinsi. Dengar, Jawa Tengah itu pun hurufnya J besar, T besar. Antara Jawa Tengah dengan Jokowi tidak ada koma. Artinya kepada langsung subjek. Oknum Pak, bukan Oknum, Bapak Jokowi dan Bapak Ganjar. Sebagai magnet politik Republik Indonesia. Yang pernah memiliki hubungan langsung dengan Papua. Baik di dalam kampanye seperti ini maupun dalam jabatan. Pak Ganjar, Wakil Ketua Komisi II DPRRI, pemimpin otonomi khusus Papua. Oleh karena itu, saya meminta dalam kesempatan ini, tolong cari siapa yang menyatakan rasis. Aku yang ngomong, aku yang ngomong kau rasis. Aku yang ngomong kau rasis. Ya itu sekarang. Tapi awalnya siapa yang menyatakan rasis, saya punya bukti petunjuk melalui CNN Indonesia. Bikai, kau tidak konsisten terhadap pernyataanmu. Jadi kegaduan. Kau bilang kritik, apa yang kau bilang kritik dari Jokowi? Apa yang kau kritik dari Ganjar ketika kau menyampaikan merampok dan membunuh? Di mana kau tunjuk kritiknya? Kita dengarkan dulu. Operasi militer. Apa yang dioperasikan militer? Dinduga. Apakah Ganjar terhadap militer? Anda karena bukan orang Papua. Eh bos, aku tidak mau ditemukan rakyat Papua. Kamu ingat itu? Kamu tidak merasakan penderitaan mereka. Kamu merasakan depannya? Dengan gaya yang seperti ini? Saya merasakan, keluarga saya berkorban. Jangan selalu berlindung di balik Papua. Posisi saya, keluarga saya. Ketika Anda melakukan tindakan ini secara pribadi, Anda bernyali sebagai laki-laki, jangan jadi pengecut. Seantrakan Papua, Anda mengatakan bahwa kau menikmati hidup Jakarta, Bikai. Bergantian, Bapak-bapak. Bicaranya secara bergantian. Kami ingatkan bergantian. Bukan. Ini orang selalu menjual aktivis, menjual Papua. Anda yang melakukan, Anda harus menjadi laki-laki, jangan jadi pengecut. Anda katakan bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak mewakili siapapun. Maka Anda harus mengatakan, itu tanggung jawab saya. Dan saya akan bertanggung jawab, bukan merengek mengatakan saya aktivis, saya membela segala macam. Tidak ada. Itu tindakan pengecut. Anda katakan bahwa yang Anda tulis itu pribadi Anda atau mewakili rakyat Papua. Siapa yang bilang mewakili rakyat Papua? Siapa? Siapa? Anda dari tadi berbicara melindungi Papua, Anda menceritakan jasa Anda. Tidak ngaruh. Sangat tidak berpengaruh di sini. Orang sering kapitalisasi Papua untuk mendongkrak elektabilitas. Tidak, kita bicara Anda. Kita bicara Anda. Orang sering. Siapa yang kapitalisasi Papua? Anda mengatakan tadi bahwa Anda. Tapi Anda tidak mewakili siapapun. Tapi ketika sekarang Anda mengatakan orang lain lagi. Itu pengecut namanya. Gini, aku mau beritahu. Boleh enggak saya orang calon presiden pergi ke salah satu provinsi di luar Papua? Konteksnya saja Anda mengatakan orang Jawa Tengah, Jokowi, dan segala macam itu membunuh. Bang Teddy, Bang Eben, kita dengarkan Bang Pigaidu penjelasannya supaya utuh. Gini, ini orang ketakutan. Saya yang konsisten dulu terhadap sikapnya. Gak jelas gitu. Dia kan tadi bilang sampaikan, saya akan menyampaikan bahwa ini bentuk kritik. Kritiknya di mana pertanyaannya? Oke, kita dengarkan. Kalau sikapnya merampok, membunuh, itu fokus di situ saja. Itu tuduhan kok. Ya sudah, kalau tuduhan, Anda merasa itu tuduhan. Gini, saya yang tolak. Saya sebut Jawa Tengah, kemudian saya disebut rasis. Itu yang saya tolak. Kalau Anda merasa itu tuduhan, silakan laporkan polisi. Tiga aspek saya akan buktikan. Saya yang akan laporkan. Ya, boleh. Kau Pace, saya akan melaporkanku. Ingat itu Pace. Kalau tadi disebut Jawa Tengah, kita akan dengarkan bagaimana ini pandangan pendapat orang Jawa Tengah langsung. Mas Roy Suryo, Anda merasa tersinggung tidak dengan cuitan itu? Ya, begini. Jadi, yang pertama, ini kan masalahnya ada di Twitter. Twitter berbasis 140 karakter. Memang orang harus cerdas dan juga pabernas dalam menulis di Twitter. Memang betul, apa yang ditulis oleh Bang Piga ini, ini memang bahasanya kritis. Kritis itu artinya salah memaknai sedikit, memang bisa berbahaya. Ya, jadi kalau dikatakan sebagai orang, saya orang Jogja, Jogja bagiannya beda dengan Jawa Tengah, tapi sama lah. Ketanggaan lah ya mas. Ya, mas Ganjar itu juga sahabat saya. Ya, dulu juga adik kelas saya sama-sama di kampus, di UGM. Pak Jokowi juga orang Solo, ya sama-sama Jawa Tengah. Kalau ini ditujukan langsung ke beliau berdua, ya memang sebaiknya beliau berdua juga mengadukan Mas Piga, ya sebaiknya. Tapi saya percaya Pak Jokowi dan Mas Ganjar itu orang yang baik, yang lembut, mungkin akan menganggap, ah sudah lah. Yang ngelaporin sekarang relawan, mas. Nah, yang ngelaporin sekarang relawan. Padahal memang maksud dari Twitter ini, kalau dilihat ya, itu memang tujuannya adalah menyampaikan kepada dua nama yang disebut. Ya, gitu. Jadi tidak terkait dengan provinsinya, gitu ya. Tapi kebetulan memang, kebetulan Pak Jokowi dan Mas Ganjar memang orang Jawa Tengah. Pak Ganjar itu orang daerah Purwajo, ya kebumen, Pak Jokowi orang Solo. Jadi hak dari Pak Jokowi dan Pak Ganjar, kalau menurut saya, Bang Eben, laporkan Mas Piga, gak apa-apa gitu ya. Ya, tapi kalau kemudian ada orang lain yang melaporkan, saya kira Bang Piga juga bisa challenge nanti. Ini kan tidak ditujukan kepada provinsi, kan? Mas Roy Surya tidak ada muatan rasi sama sekali di sana? Kalau saya melihat, saya harus cerdas membaca kata ya, bahwa koma itu memang penting ya. Jadi akuntuasi itu penting, gitu ya. Itu memang penting. Tapi maksud penggunaan frasa Jawa Tengah di dalam cuitan itu apa? Mengapa tidak langsung mention saja namanya? Kalau langsung saya terus terang, terus terang kalau langsung saya lebih setuju. Kenapa gak Jokowi, Ganjar, yang orang Jawa Tengah? Ini sebenarnya, dia gak paham, dia sebenarnya tujuannya memang menyerang Jawa Tengah. Coba baca baik-baik kalau Mas Roy tahu. Di situ ada kata kami, kata kita, ada saya. Maka orang ini gak paham. Biarkan Bang Piga nanti menyampaikan aja di luar penyidik. Coba baca tulisannya. Coba baca tulisannya beliau. Itu ada kami, kita, dan saya. Jadi dalam bahasa pun beliau gak ngerti. Makanya beralasan dengan koma. Koma itu memang karena gak ngerti aja. Jadi digunakan buat alasan itu. Saya mau sampaikan. Eh sorry, Mas Roy, lanjut. Siap, gak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih, Mas Teddy. Jadi artinya, kebetulan kalau ada ahli bahasa, ini memang bisa menguntungkan, saya obyektif, bisa menguntungkan untuk Bang Piga. Karena posisi apuntuasi tadi, posisi koma tadi. Tapi ya silahkan nanti kalau dilaporkan, biarkan hukum aja yang bicara. Gak apa-apa, kan hidup demokrasi. Gitu, jadi biarkan ini berjalan. Beda ke masalah arti, Mas Roy. Ya, jadi artinya, ini memang bahasa yang ditulis di Twitter ini cukup kritis. Kritis, hak dari teman-teman juga. Teman-teman juga berhak juga sih, kalau misalnya melaporkan itu sah-sah saja. Hanya kalau bagi teman-teman di Jawa Tengah, misalnya kami gak terlalu terpengaruh gitu. Bagi kami gak tersinggung. Juga itu hak saya untuk tidak tersinggung, kan. Tapi bagi teman-teman itu yang tersinggung, monggo. Kami harus tekan-teman sekali lagi, rasisme adalah musuh kemanusiaan. Bung Pigai tahu. Kedua, rasisme adalah musuh demokrasi. Nah, salah satu, deklarasi universal hak asasi manusia menyebutkan selain kestaraan adalah martabat. Martabat seseorang. Nah, ketika orang dituduh membunuh, merampok, itu merendahkan martabat seseorang atau tidak? Apa yang dikritik dari diksi itu? Tapi tadi ya klarifikasi sudah ada. Apa kritikannya? Klarifikasi tidak rasistannya? Anda membunuh, Anda merampok tanah kita, tanah Papua, mananya yang dirampok. Itu udah keji, tuduhan keji. Maksud saya gini, Bung Pigai. Kau mau bicara apapun, terserah. Kau mau gak suka dengan pandangan politik, Jokowi silahkanlah. Tapi jangan kau pernah menuduh seorang apalagi memfitnah. Karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Biar kau tahu itu, Pak C. Nanti kita juga akan tanya, apa bukti otentik yang dimiliki Rebu Bungi Gata. Tapi usah jadinya. Sesaat lagi, Pak. Kita tahan dulu. Dicatatan demokrasi. Terima kasih.